Barat disebut dilema menghadapi perang di Ukraina. Hal ini lantaran perang Rusia dan Ukraina sangat sulit dihentikan. Dikutip dari voaindonesia.com, pada Senin 6 Maret, pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegora, Semarang, Mohamad Proshidin memberikan penjelasan. Ia menuturkan perang Rusia di Ukraina ini sulit dihentikan karena yang berperang adalah Rusia. Sebagai mana diketahui, Rusia merupakan negara adidaya. Negara yang dipimpin Vladimir Putin memiliki kekuatan nuklir, sehingga membuat negara-negara Barat menghadapi dilema sendiri. Roshidin menerangkan, Barat ingin mencampuri secara langsung, namun Barat pikir-pikir akan reaksi Rusia yang memiliki senjata nuklir. Hal ini karena Rusia juga berulang kali pernah mengancam akan menggunakan senjata nuklir ketika mereka terdesak. Sejauh ini yang dapat dilakukan pihak Barat adalah menjatuhkan sanksi yang semakin keras ke Rusia. Barat juga membantu memasok senjata bagi Ukraina. Opsi lain yang berpeluang menyudai perang yang berdampak luas ini adalah dengan menggulingkan Presiden Rusia Vladimir Putin dari kekuasaannya. Menurutnya, skenario itu sempat muncul di awal-awal perang Rusia di Ukraina, akan tetapi tidak terwujud, karena posisi Putin sangat kuat, keras, dan sentralistis. Upaya dialog yang diupayakan sejumlah negara termasuk Indonesia dan Turki juga tidak kunjung membuahkan hasil. Sementara itu, Rashidin juga menyinggung KTT G20 India. Barat masih ingin menjadikan G20 sebagai alat politik untuk mendesak kepentingannya, yakni mendukung Ukraina dan mengecam Rusia. Dampaknya, G20 India kini terbelah menjadi tiga kubu, yakni pro-barat, anti-barat, dan netral. Dalam isu ini, India sebagai tuan rumah menjadi pihak yang netral. Hal ini karena garis politik luar negerinya dan kepentingan menjaga ketersediaan pasokan gas dari Rusia. Tak heran jika pertemuan para menteri luar negeri dan menteri keuangan sebelumnya tidak berhasil mencapai konsensus mengenai konflik Rusia-Ukraina. Ia menerangkan Indonesia juga bersikap netral dan aktif menyuarakan perdamaian. Tetapi Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mengubah kebijakan kedua negara yang sedang berkonflik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!